Satu hari kita bisa memberikan kontribusi sebesar 120 juta rupiah untuk air. Dengan semangat hari ulang tahun ke-76 tentara nasional Indonesia, hari ini, selasa 5 Oktober 2021, Korem 161 Wirasakti melaksanakan kegiatan penyaluran Baksos bagi masyarakat Tidusun 2 Bau Mata Timur dengan menggunakan kendaraan motor trail dipimpin langsung oleh Kepala Staff Korem 161 Wirasakti, Kolonel Infantri James Andre Ratu Edo Esos bersama para kasih Kasrem 161 Wirasakti dan Kabalak Ajukodam 9 Udayana di lokasi Pompahidram. Bapak Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berinisiatif untuk bagaimana mengembangkan Pompahidram ini di wilayah NTT khususnya bagi yang tidak terjangkau oleh fasilitas air dari pemerintah PDAM. Seluruh toko, ada toko masyarakat, dan menyampaikan komunikasi yang setinggi-tinggi. Pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI tahun ini memiliki warna tersendiri karena dilaksanakan di lokasi Pompahidram bersama masyarakat Desa Bau Mata Timur sebagai wujud rasa bangga dan kecintaan TNI kepada rakyat. Kami seluruh prajurut TNI di Nusa Tenggara Timur sangat bangga bisa bersama-sama dengan masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi NTT dengan harapan seluruh jajaran TNI di Nusa Tenggara Timur senantiasa diliputi dengan semangat bersatu berjuang bersama seluruh komponen bangsa guna mempersembahkan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Usai pelaksanaan upacara, Kasrem 161 Wirasakti, Kepolres Kupang, Wakil Bupati Kupang, beserta para kasih Kasrem 161 Wirasakti secara simbolis memberikan bantuan beras dan sembako kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian TNI kepada rakyat di masa pandemi COVID-19.